Wacana digitalisasi buku pelajaran sekolah mulai mengemuka. Hal tersebut karena dianggap efektif dan efisien serta mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Digitalisasi buku pelajaran sekolah dipredisi mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Selain efektif dan efisien, keberadaan buku digital juga membuka kesempatan mengajar dan belajar yang lebih luas bagi siswa dan guru karena tidak terbatas oleh ruang lingkup kelas dan sekolah. Ditemui setelah mengikuti rapat dengan pendapat Komisi 10 DPR RI dengan para rektor Universitas Negeri di Indonesia, anggota Komisi 10 DPR RI Popong Oce Junjunan berpendapat, upaya pemerintah dalam menggabungkan teknologi dan pendidikan perlu diapresiasi. Pasalnya, perkembangan teknologi digital sudah sedemikian pesatnya, sehingga sayang jika tidak dimanfaatkan oleh dunia pendidikan tanah air. Di sisi kemajuan teknologi tidak ada salahnya ya. Segala macam juga, kalau ada perubahan, pasti ada segi positifnya, ada segi negatifnya. Nah, kami kebetulan kan sekarang sedang membahas, sedang membuat undang-undang tentang sistem perbukuan. Pasti di sana nanti itu dibicarakan. Lebih lanjut, Popong menambahkan, digitalisasi buku harus diimbangi dengan kemajuan teknologi secara merata di seluruh Indonesia. Menurutnya, kemajuan teknologi yang merata menjadi syarat mutlak untuk melakukan digitalisasi. Karena itu, upaya ini juga harus bersamaan dengan pembangunan jaringan yang merata sampai ke daerah-daerah terpencil, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Panji dan Rizki, TVR Parlemen, melaporkan.